Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode Nanti Sore Gimana di episode Nanti Sore kita akan lihat bagaimana adegan yang sangat kita tunggu-tunggu ya kawan-kawan Yaitu ketika Dhafri akhirnya mengetahui jika Siva mencintai dirinya Lalu bagaimanakah nantinya respon dari Dhafri terhadap Cinta Siva Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Semenjak Siva yang saat itu diselamatkan oleh Dhafri Saat di ruang pendingin ya kawan-kawan Saat itu Siva sudah mulai jatuh cinta kepada Dhafri Namun selama ini Siva memang masih memendam perasaannya kepada Dhafri Agar Dhafri tidak mengetahui tentang perasaan Siva kepada dirinya Hal itu tentunya Siva lakukan Agar Dhafri bisa fokus kepada Alina ya kawan-kawan Karena Siva ingin Dhafri terus-menerus bersama dengan Alina Meski Siva harus merasa sakit karena melihat Dhafri dan juga Alina selalu bersama Namun itu adalah keputusan yang diambil oleh Siva sendiri Namun meskipun Dhafri belum menyadari perasaannya kepada Siva Namun Dhafri sadar bahwa ada kejolak asmara yang berbeda Saat dirinya bersama dengan Siva Mungkin saja Dhafri hanya menyadari jika itu adalah rasa tanggung jawab Suami terhadap istrinya Namun Dhafri tidak pernah menyadari bahwa itu adalah kejolak cinta ya kawan-kawan Dhafri berusaha untuk mencari sebenarnya perasaan apa yang telah timbul Di dalam dirinya untuk Siva Namun perasaan itu selalu ditekan oleh dirinya sendiri Karena Dhafri merasa bahwa selama ini cintanya untuk Alina sudah terlalu besar ya kawan-kawan Namun di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Dhafri yang akhirnya mengetahui Jika Siva mencintai dirinya Hal itu bermula pada saat Dhafri yang menyelamatkan Siva saat Siva hampir saja Tertimpa oleh Trolli yang didorong oleh Bungira ya kawan-kawan Saat itu Dhafri berlari dan menyelamatkan Siva Terlihat dengan begitu jelas bagaimana rasa khawatir Dhafri terhadap Siva Itu bukanlah rasa khawatir biasa ya kawan-kawan Melainkan rasa khawatir karena takut kehilangan dan takut Siva kenapa-napa Saat itu Siva pun mengatakan kepada Dhafri bahwa dirinya baik-baik saja Setelah mendengar Siva baik-baik saja Dhafri pun terlihat sedikit lebih lega ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Tak hanya itu adegan yang membuat kita semua baper pun akan terjadi Dimana nantinya ketika Dhafri, Siva, Alina dan juga Pak Rahmat sedang menaiki eskalator Dimana saat itu Alina menggandeng Pak Rahmat sedangkan Dhafri ditinggal di belakang bersama dengan Siva ya kawan-kawan Saat itu ketika tangga sedang berjalan naik ke atas Siva yang pada saat itu tidak mau di sebelah Dhafri karena takut Alina melihatnya Siva yang ingin naik ke satu tangga lebih atas justru malah terpleset Sehingga saat itu Siva hampir saja terjatuh untung saja Dhafri menangkap Siva ya kawan-kawan Saat itu terjadilah adegan saling pandang antara Dhafri dan juga Siva sampai di ujung eskalator Dhafri pun merasakan hal yang berbeda dari tatapan Siva ya kawan-kawan Dhafri melihat tatapan Siva bukanlah seperti biasanya Dhafri melihat tatapan cinta dari mata Siva ya kawan-kawan Sehingga jantung Dhafri pun bergetar dengan begitu kencangnya Dhafri semakin bingung dengan perasaan yang telah muncul di dalam dirinya ya kawan-kawan Dhafri tak tahu bagaimana lagi cara dirinya memastikan apakah Siva benar-benar mencintai dirinya ataupun tidak Karena jika Siva benar-benar mencintai Dhafri itu berarti dengan adanya pertunangan Dhafri dan juga Alina Hal itu benar-benar telah menghancurkan hati Siva Bahkan Dhafri yang penasaran dengan perasaan Siva terhadap dirinya Saat itu ketika sudah malam hari Dhafri bahkan sampai menyusup ke rumah Alina ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhafri menaiki ataupun memanjat gerbang rumah Alina ya kawan-kawan Ya saat itu Dhafri terlihat sangat berusaha untuk menemui Siva Namun saat itu Bu Nadia tersadar ya kawan-kawan ada sesuatu yang aneh Bu Nadia pun melihat dari arah jendela dan betapa terkejutnya Ketika Bu Nadia melihat Dhafri sedang memanjat gerbang rumahnya ya kawan-kawan Bu Nadia pun semakin curiga Sebenarnya ada apa hubungan Dhafri dan juga Siva ya kawan-kawan Bu Nadia pun membiarkan Dhafri untuk masuk Agar Bu Nadia bisa mendapatkan bukti tentang hubungan Siva dan juga Dhafri Wah 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 seru banget ya kawan-kawan Akhirnya Dhafri mengetahui bahwa Siva mencintai dirinya Ya jika Dhafri sudah mengetahui hal ini Pastinya Dhafri akan lebih mempertimbangkan tentang perasaan Siva Ketika Dhafri disuruh untuk secepatnya menikah dengan Alina Dhafri pastinya akan berontak ya kawan-kawan Karena Dhafri juga memiliki perasaan yang sama dengan Siva Wah 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 jangan sampai kelewatan ya Untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 16.35 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh